Halo balik lagi di SP Project, di video kali ini gue pengen coba berbagi bagaimana caranya menghubungkan audio interface teman-teman ke komputer. Video ini gue tujukan untuk teman-teman yang baru pertama kali membeli audio interface dan masih bingung bagaimana sih cara menghubungkan audio interface-nya ke komputer. Oke langsung saja di belakang ada beberapa dus audio interface yang sudah ada di sini, gue pengen coba ambil salah satu aja ya. Ini dia produknya, audio box I1 dari Presonus, kita coba unboxing aja langsung, nanti kita akan coba jelasin ya. Nah di sini ada buku penjelasannya ya penting, cuman ada tersedia nanti di websitenya, nanti kita akan masuk websitenya, ini kita dapat kartu garansinya. Terus, ya sudah jelas ada audio interface-nya ya, kita buka aja langsung. Aduh, enak kalau barang baru tuh. Sebenernya udah di unboxing ya, cuman gue rapiin lagi karena nggak dipakai di sini. Terus, kita dapat kabel USB-nya. Nah, kita buka aja kabel USB-nya. Dan kita, apa ya, lepas nih ingetannya biar nanti bisa langsung kita gunakan. Ya, nah kita singkirkan dulu dosenya. Nah, yang sudah jelas kan kita mendapatkan kabel USB ya, dari Presonus. Kita dapat, sudah jelas dapat hardware-nya. Beberapa dokumentasi filenya nanti akan kita bisa langsung cek di websitenya. Dan ada kabel tambahan apabila teman-teman ingin menghubungkan audio interface-nya ke speaker, teman-teman harus memiliki jack konektor seperti ini. Namanya jack TRS yang pin-nya itu ada tiga ya. Nah, ini dia. Ada sepasang, ada dua nanti untuk ke speaker. Oke, langkah pertama, sebelum teman-teman pengen menghubungkan audio interface-nya ke dalam komputer, teman-teman cari dulu ya, ke website. Nah, kalau misalkan produk-produk besar atau brand-brand yang besar, dia pasti memiliki website ya. Nah, di Presonus, teman-teman tinggal masuk ke presonus.com. Sekarang kita masuk ke Google. Kita cari di sini namanya presonus.com. By the way, video ini tidak gue edit ya. Jadi biar lebih jelas tanpa ada rekayasa, kita masuk ke dalam produk, kemudian kita pilih ke audio interface, kita cari produk apa yang kita miliki di sini. Nah, di sini kita punya audio box I1, kita klik, lalu kita masuk ke download aja langsung ya, karena di area download ini akan ada banyak sekali informasi yang teman-teman akan butuhkan. Masuk ke download, kalau yang pertama teman-teman perhatikan langsung muncul di awal kan, ini adalah drivernya namanya universal control untuk bisa menghubungkan audio interface ke komputernya. Nanti teman-teman tinggal download, klik download, lalu ada beberapa dokumen yang harus teman-teman baca nantinya. Di sini ada owner manual, terus di sini ada quick start guide, terus ada personal health, safety, and compliance with class B ya. Blah-blah-blah, bahasa Inggris, gue kurang fasih bahasa Inggris. Teman-teman tinggal download ketiga dokumen ini, karena lumayan penting isi informasinya. Oke, setelah semuanya sudah di-download, sekarang kita yang harus baca itu manualnya dulu. Jadi setiap teman-teman memiliki perangkat, itu harus dibaca dulu manualnya. Sama seperti gue, ketika gue ingin mereview sebuah audio interface, hal yang biasa gue lakukan itu adalah membaca manualnya dulu, supaya tidak ada kesalahan, step-step untuk menginstalasi ke komputer. Banyak sekali orang-orang yang masih mengabaikan tentang manual ini, padahal manual ini penting sekali untuk kita ketahui, supaya tidak terjadi kesalahan apabila teman-teman ingin menghubungkan audio interface-nya ke komputer. Oke, sekarang gue sudah buka filenya, kebetulan filenya itu pdf, di sini masuk ke quick start saja. di quick start saja langsung di sini kita dapat penjelasannya dari produk kita beli, dapat audio box i1, sudah jelas, kita dapat USB power, dapat produk registrasi, dan software authorization card, dan dishock to upgrade. Ini filenya juga ada tadi, yang manualnya itu gini. Sama banget seperti ini. Dan ini ada beberapa tampilannya, ini untuk instrumen, ini untuk mikrofon, terus ini ada beberapa jack-jack, nanti akan kita coba lihat. Terus untuk selanjutnya, yang di presonus health, yang di sini penting sekali, kalau misalkan kurang detail, gue akan coba zoom in. Di poin pertama saja sudah kita bisa lihat, read this instruction. Jadi kita harus baca ini ya, keep this instruction. Jadi tetap ada, teman-teman harus perhatikan instruksi ini ya. Di sini pokoknya penjelasan tentang, bagaimana cara menggunakan, Audio Interpress ini dengan sehat aman pokoknya, supaya tidak terjadi kendala, banyak sekali poin-poinnya teman-teman bisa baca dulu ya. Mungkin kalau misalkan gue bacaan semuanya itu terlalu lama. Langsung ke dua dokumen ini kan sudah kita baca, kita baca ke owner manualnya, di sini yang pertama itu, di sini ada table of content, daftar isi lah kalau bahasa Indonesia nya, terus overview seperti ini, karena seri A ini jadi satu, ada I2 dan I1, di sini introduction, thank you for purchasing, produk audio box interface, thank you, di sini ada summary of hardware fitur, di sini penjelasan tentang technical spesifikasi yang terdapat pada audio interface ini, kemudian summary of include, jadi ketika teman-teman membeli audio interface, dari Presonus, teman-teman dapat add-on seperti software studio-an, dan ada beberapa plugin, di sini kalau ingin menghubungkan ke iPad, dan di sini kontennya di dalam box, kita dapat audio interface kabel saja, kemudian dapat ini yang tadi kita harus baca, teman-teman bisa langsung registrasi, dengan catatan teman-teman nanti bikin akun di presonus.com, dan di sini ada hookup ya, ini panel depan dan koneksinya, di sini banyak sekali informasi-informasi yang teman-teman bisa baca ya, ini harus dibaca, jangan sampai tidak dibaca, takutnya nanti salah baca, atau tidak dibaca, nanti malah, mas kenapa ini tidak bisa konek, mas kenapa ini saya, kok latensi, dan selain sebagainya. Jadi teman-teman penting sekali harus membaca dokumen-dokumen yang sudah diberikan oleh Presonus, supaya barang yang teman-teman beli itu bisa berguna. Jadi seperti itu, langkah awal ketika teman-teman ingin menggunakan audio interface, pastikan teman-teman harus mendownload driver, lalu beberapa dokumen-dokumen pendukung, lebih tepatnya manual bagaimana cara kita menggunakan hardware ini. Ya intinya setiap audio interface pasti memiliki manual, entah itu secara tertulis, maupun secara elektronik yang kita bisa download langsung di website resminya. Terus, kalau misalkan brand besar, pasti sudah bilang tadi, kalau misalkan brand besar yang teman-teman beli, atau yang teman-teman miliki, pasti mereka memiliki website. Teman-teman bisa langsung saja mengunjungi website-website yang tersedia. Pokoknya beda merek, misalkan brand, stand-back teman-teman yang bisa masuk ke stand-back, test cam tinggal masuk ke test cam, audio tinggal masuk ke M-Audio, jadi apapun brandnya ketika dia sudah memiliki website, cek saja ke websitenya. Nah, namun ada juga beberapa brand yang tidak memiliki website, karena produknya OEM ataupun lain sebagainya, teman-teman bisa langsung saja tanya ke penjualnya, bagaimana cara instalasinya. Karena kalau misalkan brand-brand yang masih belum stabil, biasanya mereka belum menjadikan website, bagaimana cara menggunakan audio interface-nya. Ya gitu saja lah. Intinya kalau brand besar itu sebenarnya sudah simple banget, teman-teman tinggal perhatikan instruksi yang diberikan oleh para developer yang sudah memberikan atau yang sudah membuat produk ini. Oke, langsung saja kita masuk ke proses instalasinya. di sini gue close dulu dokumennya sebentar, close all and close juga. Oke, sekarang kita masuk ke instalasi. Instalasi di sini gue menggunakan Presonus Universal Control, klik kanan, run as administrator, nanti akan muncul pop-up sebentar, semoga tidak minta restart ya. Next, 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 ya, next, install, and bla bla bla, tunggu sampai dia selesai. Dan, agak sedikit lemah karena komputer kentang ya, jadi seperti itu. Biarin aja. Jadi, walaupun sound card-nya ada beberapa kasus sih, ketika teman-teman menginstall driver, ada yang minta dihubungkan, ada yang enggak. Kalau Presonus ini sih, selama yang gue gunakan, dia tidak minta terhubung sebenarnya sudah bisa ya. Cuma kita coba lihat aja nanti. Cuma kalau brand lain, ada yang harus terhubung dulu audio interface-nya ke komputer. Cuma kalau Presonus, selama gue pakai produknya, aman-aman aja sih, tanpa harus colok audio interface ke komputer. Sambil menunggu, ini kabel harus gue lurusin dulu. Masih belum selesai ya kita full cam. Ini kabelnya, kabelnya masih USB, teman-teman hubungkan ini, hubungkan ini ke sound card-nya, dicolokin, kemudian cerot, seperti itu. Lalu, di sini ada kabel TRS, yang teman-teman bisa gunakan, yang R ke R, R itu kiri, L itu ke L ya, atau left ya. Colok aja. Lalu nanti ini dicolok ke speaker, ataupun ke monitor controller. Di sini gue taruh sini aja nanti biar bisa kelihatan. Oke, sudah finish. Ya, sudah selesai. Mungkin gue coloknya nanti aja, kalau untuk ke speaker-nya gue akan kasih tahu beberapa info yang umum pada audio interface. Oke, produknya sudah terhubung ke komputer. kalau tadi teman-teman lihat, sini kita sambil buka manualnya, coba ya. Biar kelihatan gambarnya. Sorry agak lama, karena video ini tidak gue edit. Nah, di bagian depan, teman-teman bisa lihat, ketika teman-teman membeli audio interface ini, di bagian depan ada untuk microphone, sudah jelas kelihatan. Lalu di sini untuk instrumen itu untuk gitar, jadi tidak ada push button ataupun toggle switch untuk pilih fitur Hi-Z ataupun lain. Sedangkan kalau di seri I2-nya, dia ada switch untuk lain ataupun instrumen. Seperti itu. Nah, direct monitoring itu artinya untuk direct, monitor langsung dari hardware-nya atau dari audio interface-nya. Jadi kita bisa mendengar apa yang kita masukkan ke dalam audio interface ini tanpa harus membuka program ya. Nah, terus ada knob 1 dan 2 itu, di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah knob untuk gain. Jadi ketika apabila sinyalnya kurang kuat, teman-teman bisa putar ke arah kiri ya, biar menambah intensitas sensitivitas terhadap input yang dimasukkan ke dalam interface ini. Lalu ada tombol 48V, artinya itu untuk mengaktifkan phantom power apabila teman-teman menggunakan hardware seperti direct box ataupun microphone condenser yang membutuhkan tegangan 48V dan dicolokin ke microphone input menggunakan konektor XLR. Oke, di sini mungkin gue tes pakai phantom power aja ya. Semoga tidak ada kendala karena video ini tanpa editing. Ini akan gue colok aja langsung ke controller. Sekarang kita pindah ke sisi bawah layar gue. Di sini sudah ada universal control. Di sini gue klik dua kali sampai dia muncul dan akan gue pindahkan ke atas. Sekarang kita lihat di tampilan besarnya di sini ketika gue klik studio 24C yang sudah connect di sini ada I1 ketika di I1 ada tulisannya audio box I1 di sini untuk internal gue lagi pakai 48kHz clock source ya pilih internal. Block size ataupun buffer size ini untuk mengatur tingkat latency monitoring yang nantinya akan kita rasakan. dan ini biasanya gue set di 512, 256 kita coba di 256 aja deh. 256 juga lumayan kencang kok sebenarnya. Terus berikutnya teman-teman tinggal buka DAW atau digital audio workstation. Di sini kita close aja lalu kita buka DAW kita buka studio One. Kebetulan gue pakai studio One jadi bukanya studio One aja. dan di sini ketika sudah buka DAW studio One teman-teman tinggal klik aja logo audio interface di sini di klik kemudian pilih tadi kan kita pakai audio box ya. Audio box itu nama audio interface-nya adalah audio box. Nah di sini di klik aja tadi sudah kita set di 256 maka dia akan ikut di 256 klik OK. Kemudian langsung muncul kan kalau kita pakai personus DAW-nya dan kita menggunakan hardware personus akan kelihatan logo dari audio interface-nya. Sekarang kita akan tes kita create new song di sini nama project-nya itu atau nama song-nya test personus i1 i1 aja i1 kemudian OK. Setelah itu kita masuk ke mix di sini untuk ngeliat terus untuk ini kita klik plus kita bikin test input aja in1 ya menggunakan microphone condenser nanti di sini kita pilih input formatnya kita bikin mono inputnya input L atau input 1 oke jadi satu input kita buka input di sini untuk ngecek sinyalnya di sini gue ada microphone condenser yang kecil pensil kemudian connector XLR-nya di sini connector XLR-nya pakai yang biasa aja gue yang penting gold plate colok ke microphone lalu gue colok ke audio interface oke setelah dicolok baru dinyalain phantom power-nya jangan sampai phantom power-nya nyala jadi kalau teman-teman menggunakan microphone condenser pastikan dicolok dulu microphone-nya setelah microphone-nya sudah dihubungkan dengan connector XLR colok ke dalam audio interface-nya baru dinyalakan phantom power dengan kondisi knob yang masih tertutup lalu teman-teman tekan tombol phantom power-nya dan biasanya ada kayak gitu-gitu umumnya nah sekarang ini sudah aktif ya dan kita coba besarkan dulu volumenya di sini kita coba nyalakan monitornya kita coba ini apakah ada suaranya atau belum cek-cek oke di sini belum terbuka kita coba buka settingan audionya kebetulan gue hubungkannya di sini langsung jadi bisa lah kayak gini oke oke cek-cek apakah sudah ada suaranya atau belum oh iya sorry nah ini sekarang gue sudah menggunakan sorry kalau agak double di sini misalkan gue tutup nah ini adalah suara gue yang sudah terhubung dari audio interface audio box i1 ketika potensio knob dari gain channel 1 gue besarkan maka akan kelihatan meteringnya bergerak lebih besar sinyalnya dan ketika gue besarkan lagi gue besarkan lagi cek-cek nah jadi ini adalah suara gue yang menggunakan audio box i1 nah jadi seperti itulah proses instalasinya bagaimana cara menghubungan ke komputer yang jelas kita balikkan lagi dulu yang jelas metode ini harus teman-teman perhatikan karena ini adalah step-step umum apabila teman-teman baru pertama kali menggunakan audio interface nya ya ke dalam komputer nah jadi sampai sini aja videonya sorry banget kalau berantakan karena video ini tidak di edit semoga video ini bisa membantu khususnya teman-teman yang menggunakan audio interface yang baru pertama kali bingung bagaimana cara menggunakan audio interface dan mungkin baru pertama kali menghubungkan ke DAO ya inilah cara-cara umum yang biasa gue lakukan oke mungkin sampai sini aja yang bisa gue berikan di video ini sorry banget kalau masih ada beberapa kesalahan ataupun misinformasi yang gue berikan di video ini sampai sini aja untuk video tutorialnya video ini gue tujukan untuk pemula lagi-lagi SB Project ciao selamat menikmati terima kasih